Intro Baik, selamat malam Bapak-Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara LSC Live Learning Club Ini merupakan sarana suatu kelompok Yang membentuk pembelajar Agar kita semua dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik Tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat Sukses dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia maupun akhirat Pada LSC ini kita semua akan membangun budaya belajar Dan meningkatkan kapasitas diri kita Dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi Spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning Atau proses belajar itu sendiri Acara ini rutin dilakukan oleh LSC Dan Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini Puji syukur kepada Allah SWT Bahwa kita diberikan kenikmatan hidup Diberikan hidup ke kenikmatan Keman kenikmatan bisa menghadiri acara ini Dalam keadaan sehat dan walfiat Syukur Alhamdulillah atas semua nikmat ini Bapak-Ibu sekalian pada LSC malam hari ini Kita akan mendengarkan paparan dari Bu Hurun Aini Certified AFT Practitioner Dengan judul Adversity in Life Saya kebetulan mengenai Bu Hurun Aini cukup dekat Karena kami sama-sama praktisioner Dan waktu itu juga bareng-bareng kita di acara IAC 2019 Yang masih offline Nah dalam perkembangannya Setelah pandemi Kami ketemu lagi dalam Dalam suasana COVID Dalam suasana berzoomriah Jadi kita selalu berkontak Dalam situasi virtual ya Jadi kita ketemu terakhir Nah dalam perkembangan terakhir Masya Allah Bu Aini mengalami Perubahan yang sangat-sangat luar biasa Dalam dirinya Sehingga Kita coba Belajar dari beliau Dalam waktu yang sangat cepat Mengalami Self-development yang luar biasa Jadi kita akan mendengar sharing beliau Pada malam hari ini Baik Mbak Aini izinkan saya membacakan CV-nya ya Silahkan dong Backgroundnya Bu Aini adalah Seorang perawat Jadi Kemudian tahun 2000 sampai 2004 Belajar Khususnya di Akupuntur ya Internasional Holistic Medical Institute Akupunturis Kemudian Pendidikan yang lain adalah 2018 sampai 2020 Di EFT Ya Kemudian Pekerjaannya Tahun 2004 sampai 2012 Itu di Rumah Sakit Holistic Pondok Salam Sebagai Manager Marketing NCSO Develop Ini di Rumah Sakitnya Holisticnya Dokter Husten Ahmad Zed Ahmad Ya Itu Rumah Sakit Holistic Yang terkenal di Purwakarta ya Kemudian 2012 Sampai Sekarang BIO adalah Sebagai Entrepreneur Ya Kemudian Skills beliau Pertama adalah Community Development Customer Service Trainer Public Speaking EFT Practitioner Dan Business Coach Beliau juga Seorang Coach Karena Bu Aini Sebagai Ketua Gemawira Gemawira Betul Purwakarta Jadi Mendalami Business Coach Karena UMKM itu Adalah Bisnis Baik Bapak Ibu sekalian Saya beri waktu Kepada Bu Hurun Aini Untuk Menyampaikan Presentasinya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aini Branding Baru nih dok Dengan Sebutan Nyai Oke Oh iya Tetap aja sih Sebenernya Itu tetap N Y I Nyai N Y A I Kalau dibolak-balik Tetap aja Aini Aini juga sih Oke 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 Untuk Awalan Ini nih Ada share Ada mau share Studio Boleh aku share ya Silahkan Supaya tidak ada Ada ISM Aini Aini Apa Toda Aini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adversity of Life. Saya baca satu buku, Adversity Equation, dari Paul Stolls. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi tantangan itu ternyata ada tiga kategori manusia. Dalam menghadapi tantangan. Yang pertama adalah quitter. Quitter adalah orang yang ketika ada tantangan, dia langsung berhenti. Ketika ada tantangan, dia langsung kabur. Atau yang kedua, camper. Sebentar, dok. Ada share screen, Bu Aini? Tidak ada, dok. Oh, langsung saja, silakan. Yes. Yang kedua adalah camper. Camper adalah orang yang menetap, dia akan diam saja. Ketika ada tantangan, dia bakal diam dulu. Mungkin freeze. Tidak ngapa-ngapain, diam. Dan orang yang ketiga adalah climber. Climber adalah orang yang menganggap tantangan itu peluang. Jadi, dengan adanya tantangan, dia akan melesat lebih jauh. Saya boleh share ya, karena ini juga hal yang di-share oleh mentor saya, Gus Reza. Beliau mengkategorikan tiga ini. Yang pertama, ketika ada tantangan, kita memilih menjadi siapa. Kalau ada tantangan, di depan mata, kalau saya sering dengar juga dari Master Eddie, akan aktif tuh otak reptil kita. Dan itu, pasti tiga itu juga ya. Yang pertama adalah kita diam atau kita melawan atau kita malah lari. Tantangan dalam hidup itu pasti ada. Dalam pernikahan akan ada tantangannya. Biasanya di usia berapa tahun, dok? Pengalaman saya sendiri kurang dari lima tahun. Kurang dari lima tahun itu tantangannya luar biasa. Cuma, kita bisa memilih kita sebagai quitter. Kalau kita quitter, maka kita memilih untuk lari. Kita memilih untuk mengakhiri saja pernikahan kita. Kita akan mengambil alasan-alasan yang kuat untuk kita mengakhiri pernikahan kita. Itu untuk orang quitter. Kalau orang camper, dia akan bertahan. Bertahannya bisa dua. Dia bertahan dengan menambah ilmu pengetahuan, atau dia bertahan dalam diam saja. Menyimpan, tetap menyimpan rasa dendam, dendam, tidak suka kepada pasangan kita, atau kita cukup mendoakan saja. Tapi untuk orang climber, climber itu tidak hanya sekedar belajar. Kalau pair itu, dok, kalau dia ditekan, maka dia akan melesat lebih tinggi lagi. Saya ingat ketika kita sempat coaching, saat terburuk, selalulah bertanya, apakah Allah suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi keputusan itu bukan keputusan orang tua kita. Keputusan-keputusan itu bukan keputusan kita. Keputusan-keputusan itu bukan karena kita ada mempertahankan sesuatu. Misalnya rumah tangga itu karena anak. Karena tidak enak dengan orang banyak. Karena tidak enak sama keluarga besar. Tidak enak menjadi single parent. Tidak punya bisnis. Bukan seperti itu. Tapi kita memilih menjadi climber karena kita tahu setiap ada kesulitan bersama itu juga ada kemudahan. Sebentar. Biar saya tidak salah, dok. maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. dari ayat ini seharusnya kita sadar betul kalau bukannya setelah kesulitan ada kemudahan tetapi bersama kesulitan ada kemudahan dan itu diulang dua kali oleh Allah. Kalau dalam pendekatan Islam quitter mungkin put murtad. Dia tidak suka dengan sesuatu kemudian dia keluar dari situ. Camper bisa disebut dengan munafik karena dia tahu dia tidak nyaman di situ misalnya dalam organisasi misalnya tapi dia tetap ada di situ tapi tetap dia punya masalah di situ tapi dia tetap diam di situ. Tapi sebagai winner atau climber dalam menghadapi tantangan diibaratkan seorang mu'min. kalau mu'min punya masalah baliknya kemana sih? Pasti balik lagi ke Allah nanya lagi sama Allah setelah saya banyak belajar Alhamdulillah dipertemukan dengan 2018 titik balik saya menjadi hurun Aini yang baru saat itu di hari itu saya whatsapp dosen saya dosen kesayangan saya saya mau bercerai dong kemudian beliau menasehati saya Aini ketemu saya besok jam 8 pagi ciri khas beliau adalah selalu on time jadi jam 7 pagi saya udah ada depan rumahnya padahal saat itu saya juga baru pertama kali ke rumah beliau titik balik saya adalah ketika saya diperkenalkan dengan emotional freedom technique bagaimana workshop dua hari kemudian itu menjadi terapi pertama saya dari sana tantangan tantangan ternyata tidak berhenti sampai 2 tahun berikutnya saya pun punya masalah yang sama saya rasanya udah pengen quit tapi saya berusaha menjadi climber kita ketemu ya dok kemudian saya belajar coaching saya belajar menjadi coach disitu saya belajar lagi bagaimana bertanya sama diri saya sendiri apa yang harusnya saya lakukan step selanjutnya saya dipertemukan lagi dengan mentor saya yang sampai hari ini masih tetap mentoring saya beliau Gus Reza beliau juga mengatakan hal yang sama sebetulnya kalau tantangan itu bisa menjadi peluang bahkan bagaimana peluang bisa menjadi uang teman-teman ada yang tahu enggak gimana merubah peluang menjadi uang boleh komen di kolom chat gimana sih caranya merubah peluang menjadi uang mungkin teman-teman bingung ya peluang gimana caranya jadi uang karena musim pandemik yang seperti ini saya berhadapan dengan UMKM yang hopeless dengan situasi yang ada artinya mereka cashless tidak punya uang cash mereka bermasalah dengan pembayaran hutang-hutang mereka mereka terancam gulung tikar tapi ternyata sudah ada yang bisa jawab ya peluang menjadi uang adalah menghapuskan tiga huruf P E dan L ya jadi ketika kita sudah berpikir kalau tantangan itu bisa kita taklukkan dengan ilmu-ilmu yang kita punya dengan apa yang Allah sebetulnya sudah titipkan sama kita cuma mungkin belum bisa terlihat clearly karena kita fokus kita berhadapan dengan tantangan itu coba kalau fokusnya dibuat lain tapi fokusnya kita kita ada di atas tantangan itu maka tantangan itu menjadi kecil maka apapun yang menjadi tantangan kita akhirnya kita cari solusinya seorang winner pasti mengatasi keadaan entah dengan belajar entah dengan ngobrol dengan teman mencari inspirasi membaca buku motivasi tidak berhenti sampai situ seorang winner seorang climber dia akan terus mencari dan menggali apa yang tidak orang lain gali nanti saya share link videonya sebentar coba saya oh sorry saya stop share dulu ya bagaimana barrier atau tantangan menjadi opportunity bagaimana hambatan menjadi tantangan Allah itu kan memberi kita tekanan percaya atau tidak dari dulu sampai sekarang karena tahu kita sanggup selain tahu kita sanggup Allah memberi kita tantangan supaya kita bermetamorfosis mungkin teman-teman pernah dengar cerita tentang kupu-kupu di satu universiti ada penelitian tentang kupu-kupu bagaimana ulat membentuk kepompong kemudian menjadi kupu-kupu saat diteliti seperti itu ada seorang anak yang kasian ngeliat ulatnya itu kok dalam kepompong meronta-ronta seperti kesakitan kemudian si anak ini berinisiatif untuk menggunting untuk menggunting si kepompong itu tapi apa yang terjadi bahkan ulat itu tidak lagi menjadi kupu-kupu yang perlu kita ambil hikmah dari cerita itu mungkin kalau kita sebagai orang tua ketika anak kita baru belajar berjalan kemudian dia jatuh satu kali kita tidak perlu terlalu cepat untuk merespon saya ingat pernah baca satu bacaan parenting Bu Eni mungkin jauh lebih expert tentang hal ini mohon izin Bu Eni kalau kita sebagai orang tua janganlah terlalu cepat menjadi pemadam kebakaran tahu kan respon pemadam kebakaran seperti apa begitu ya begitu ditelepon Pak ada kebakaran langsung itu langsung dia segera memadamkan api kalau itu yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya tantrum sedikit dia membutuhkan sesuatu dia akan bergegas tergopoh-gopoh untuk segera melaksanakan itu akhirnya anak ini tidak memiliki yang disebut dengan ketahan malangan sedikit-sedikit merengek sedikit-sedikit akan cari maminya karena tahu ketika dia merengek maka mami akan datang memberikan solusi walaupun solusinya belum dibutuhkan saat itu jadi ketika tantangan datang mungkin yang perlu kita garis bawahi tadi ada masuk chat ya tantangan itu untuk naik kelas untuk naik derajat kalau Allah ngasih beban ngasih ujian ngasih barrier itu adalah untuk kepentingan kita sendiri kalau kita tidak pernah dikasih tantangan kita tidak pernah dikasih kesulitan-kesulitan mungkin kita tidak akan seperti hari ini saya memaknai pernikahan di usia pernikahan yang hari ini menjadi sedemikian dalam karena tantangannya sudah berhasil saya climber saya sudah menjadi climber untuk tantangan-tantangan saya tapi saya yakin tidak berhenti sampai sini tapi ketika kita sudah yakin kalau tidak berhenti sampai sini maka kita hanya perlu menoleh dan melihat lagi catatan apa saja yang kita butuhkan untuk kita bertahan saya selain menangani bisnis karena kita juga EFT EFT artinya kita juga belajar menangani persoalan-persoalan rumah tangga salah satu yang dihadapi oleh pernikahan adalah perbedaan ego bagaimana suami mengatasi egonya dan istri mengatasi egonya dan bagaimana bisa memaafkan satu sama lain yang membuat tantangan ini menjadi tidak terlalu kita anggap menyiksa akhirnya adalah kalau kita memang harus dengan tulus hati memaafkan siapapun yang ada dalam kehidupan kita memaafkan akhirnya menjadi satu kata kunci kalau kita membawa terus rasa sakit hati baik itu dengan pasangan dengan orang tua dengan anak dengan partner kerja tentu hidup hidup tidak dijalani dengan indah tidak dijalani dengan tenang kita balik lagi nih ke tentang peluang menjadi uang di masa pandemi seperti ini tidak hanya tentang tantangan karena pandemi adalah kodar Allah percaya enggak kalau ternyata bisnis bertumbuh 200 kali lipat katanya pandemi tapi ternyata teman-teman UMKM mampu bertahan kenapa untuk orang-orang yang climber tidak peduli tantangannya apa walaupun itu pandemi global mereka tetap memiliki dua skill yang pertama mereka tetap sensitif sensitif itu artinya peka terhadap fenomena yang ada di dunia sensitif itu kita tahu kalau ada yang harus berubah biasanya kita mengadakan segala sesuatunya offline apa-apa acara kumpul-kumpul baik itu di hotel atau di rumah makan kita menjelaskan sesuatu bisnis harus ngundang orang kita enggak pernah tahu zoom kita enggak pernah tahu video call kalau bisa sampai nelfon enam orang sekaligus kita mungkin beberapa emak-emak bilang saya gap-tech saya enggak ngerti digital marketing ketika kita memiliki dua skill pertama adalah sensitif yaitu kita peka kita tahu ada yang harus di upgrade dari diri kita digital marketing sekarang adalah harus belajar untuk itu kita tahu kita harus bisa zoom belajar untuk itu akhirnya pertemuan-pertemuan seperti hari ini bisa dilaksanakan itu karena kita sensitif yang kedua adalah kita mampu merubah atau mengkonversi merubah kesempatan menjadi edited value siapa yang paling kaya untuk saat ini bukan lagi google ya tapi justru malah pemilik zoom saking banyaknya orang yang menggunakan zoom di zaman ini dua skill itu kita perlu miliki sebagai climber tapi yang namanya climber kita kan perlu mengkonversi dari peluang menjadi uang kita perlu promosi mobilisasi tapi akan terasa berat kalau kita tidak mulai dengan branding jadi untuk saat seperti ini belajar fokus atas satu hal yang kita cintai hobi yang kita sukai sesuatu yang ingin kita tekuni fokus satu saja supaya itu menjadi branding kita kalau kesukaannya seperti saya saya itu senangnya ngomong suka dengan buku-buku motivasi bisnis saya suka berkumpul dalam komunitas-komunitas bisnis saya suka interaksi dengan pebisnis maka saya akhirnya memutuskan untuk menjadi membranding diri saya menjadi motivator bisnis boleh enggak saya tahu teman-teman hobinya apa yang mau ditekuni boleh di kolom chat silahkan di apa yang ingin ditekuni bisa langsung interaktif di chat silahkan bapak ibu sekalian apa yang ditekuni apa yang menjadi hobi anda saat ini ini ada salah satu bu bu yani dari bogor bu yani kira-kira bisa bukan kira-kira apa yang ingin ditekuni bu yani berdagang atau berbisnis men support hal baik dan fasilitator untuk kemajuan pemuda wow keren wow keren ya ini bu siti nur hayati ini oke artinya tasarannya milenial ingin berbisnis dan membantu orang banyak betul bu yani berdagang untuk membantu orang banyak bu cici ini ingin berbisnis dan membantu bu cici ingin berbisnis dan membantu orang banyak bu nurita menekuni hal yang penuh tantangan karena tantangan penuh dengan peluang sebagai terapis seperti terapis iya oke artinya ketika kita sudah memutuskan berusaha memiliki dua skill tadi pekah gimana caranya belajar zoom saya pun masih belajar masih belum sukses nih dok ngerubah background dari tab dari tadi ngotak-ngatik dan alhamdulillah finally tetap nantang ingin jadi dosen tapi kuliah salah jurusan usia sekarang tidak memungkinkan setahu saya kalau kuliah di batas umur gitu dok enggak kayaknya ya enggak apa-apa salah jurusan saya juga salah jurusan kok saya itu dulu alhamdulillah jadi perawat artinya saya kuliahnya perawat keperawatan bahkan saya jadi akupunturis dan saya itu jadi akupunturis wanita kepercayaannya dokter usen karena dokter usen laki-laki kemudian beberapa perempuan sama sekali tidak mau di akupunturis oleh laki-laki maka pasti saya yang turun terima kasih Pak Andi ingin tetap ngajar artinya sudah passion disitu saya cerita dulu tentang oh Masya Allah ingin jadi istri soleha ingin jadi istri soleha maka pastikan suaminya soleh ya suka buat gambar konsultan oke ketika saya salah jurusan yang saya lakukan adalah tetap do the best karena gini saat itu mata kuliah yang ada di keperawatan itu sangat kompleks apalagi keilmuan yang kita pelajari adalah holistik jadi saat itu adalah saya tidak hanya mempelajari tentang keperawatan secara keperawatan saja tapi juga ilmu gizi juga tapi juga dengan farmasi kemudian nah dosen saya ini yang teman-teman juga kenal dokter eddy itu juga masuk sebagai manajemen bidangnya manajemen boleh ditanya walaupun saya salah jurusan tapi saya tidak excuse jadi tetap do my best dan karena yang saya sukai dari sekian banyak mata kuliah yang saya sukai adalah manajemen maka total total ada disitu dan saya Alhamdulillah jadi peringkat akhwat yang terbaik hari itu PDCA akhirnya menjadi Habit Alhamdulillah buku pertama yang saya selalu ingat adalah Seven Habits kemudian itu menggiring saya menjadi saya yang hari ini percaya sama diri kita sendiri kalau apa yang terjadi adalah sudah takdirnya Allah maka percaya dan yakin saja lalu lakukan saja yang terbaik kenapa karena bisa jadi apa yang kita alami dulu itu adalah untuk persiapan kita di saat hari ini mungkin kalau saya tidak kenal aku puntur saya tidak akan faham tentang titik-titik yang tapping ya kemudian kalau saya tidak pernah menjadi manager marketing di rumah sakit mungkin saya tidak akan bersinggungan dengan ilmu bisnis mungkin kalau misalnya saya tidak mengalami hal yang dulu pernah terjadi saya tidak akan menjadi nyai yang hari ini jadi coba flashback deh teman-teman segala tantangan yang kita alami di masa lalu adalah menjadikan kita sebagaimana hari ini teruslah saja bermimpi besar karena visi hanya bisa dilihat oleh kita visi itu ibaratnya lampu di ujung lorong yang hanya kita yang bisa lihat kemudian hanya kita juga yang percaya kalau itu bisa dicapai jangan berhati bermimpi walaupun salah jurusan salah jurusan juga tidak mungkin salah jalan insyaallah karena segala sesuatu yang kita niatkan karena ibadah pasti juga akan ujungnya menjadi pahala kalau orang islam itu mungkin mudah sekali menyerah artinya belum mu'min ya belum mu'min kenapa karena yang dikagumi dari muslim adalah ketika dia memiliki tantangan dia bersabar akan tetapi ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur jadi sudah perfect yang membuat menjadi tidak ideal adalah bagaimana kondisi kita menghadapi tantangan itu tantangan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal dunia jadi kalau baik mentor saya guru-guru saya selalu bilang terus berjuang sampai Allah yang mengistirahatkan jadi sampai selesai tapi ada semangat untuk untuk menjadi lebih baik salah satunya adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang hasilnya akan menjadi kebaikan long term sampai dengan kita meninggal dunia dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia fokus saja sama kebaikan hambatan itu artinya kita dihadapkan dan menjadi seorang yang tiga ya pertama adalah quitter kita berhenti atau kita camper atau kita diam saja atau kita climber kita berjuang sampai akhir teman-teman ada yang tahu kisah perang badar enggak perang badar itu dilaksanakan di bulan ramadhan pasukannya seribu banding tiga ratus tiga belas jadi kalau dipikir pakai rumus matematika enggak akan pernah menang saat itu seribu pasukan kurais juga kuat dengan senjata yang canggih tapi kenapa menang dan ternyata menang jadi spirit itu yang dibawa oleh kita saat ini mungkin itu kejadiannya berada abad-abad yang lalu kita hanya tahu kisahnya akan tetapi segala hal tentang kebaikan-kebaikan dan apa yang menjadi visi khalifah feel art itu haruslah menjadi tujuan kita ada satu pepatah satu kata motivasi kita memang tidak pernah tahu di kegagalan yang keberapa kita sukses kita tidak akan pernah tahu di kegagalan keberapa kita sukses fokus saja berbuat kebaikan sampai Allah mengistirahatkan kita balik lagi ke ayat yang tadi dan saya ini ada mau share satu ayat yang tadi saya baca Masya Allah kok cocok sekali sebentar teman-teman ya Quran surat Ali Imran 146 dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah menyukai orang-orang yang sabar dibuka lagi bersama maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dok mungkin saya ada tambahan insight saat kita tutup usia apa yang sudah kita persiapkan kalau kita punya kesempatan satu detik satu detik untuk balik ke dunia ada satu hadis ya yang mengatakan kalau akan saya wakafkan seluruh harta apabila apabila kita punya kesempatan itu kita balik lagi ke boleh dok interaksi dengan teman-teman silahkan stop share screennya dulu oke silahkan teman-teman boleh komen di kolom chat apa yang yang sudah dipersiapkan 2021 beberapa hari lagi saya nambah umur artinya sudah berkurang jatah usia saya di dunia kalau teman-teman dipanggil usia eh usia tahun 2021 maka apa yang sudah dipersiapkan silahkan sampaikan di chat Bapak Ibu sekalian ya silahkan chat Bapak Ibu menyusun program program misi untuk mencapai visi hidup saya Pak Hikmat berbuat kebaikan untuk orang lain tolonglah orang-orang yang perlu dibantu untuk bisa hidup ke jenjang yang lebih baik dan sejahtera insya Allah ini contribution ya contribution and legacy bu cici juga ya menyusun program-program misi untuk capai visi hidup saya oke ada lagi yang lain terima kasih bu cici Pak Hikmat silahkan tanah untuk berbuat baik tanah untuk pemakaman sendiri Bu Yany berbuat baik semaksimal mungkin insya Allah Bu Emi ya sudah semampu saya buat bekali akhirat iya di hidup saya jadi rahmatan lalamin Pak Bumarok berwakaf tulai berjumlah Pak Bumarok ini Masya Allah Bu Siti Nur Hidayah Nur Siti Nur berbagi bermanfaat dan wakal oke silahkan Bapak Ibu sekalian ya ya cukup mungkin Bu Aini silahkan ternyata ada satu kebaikan yang apabila kita lakukan maka akan mendapat pasif pahala unlimited yaitu wakaf kalau dalam kehidupan kita tantangan-tantangan itu menjadi peluang dan peluang sudah kita konversi menjadi uang akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kebaikan maka ujung-ujungnya dari apa yang saya sampaikan ini adalah yuk kita mengukir kebaikan-kebaikan dengan berwakaf karena satu-satunya kebaikan yang bisa kita nikmati sampai kita meninggal dunia adalah wakaf mudah-mudahan teman-teman di sini tidak hanya berhasil merubah tantangan menjadi peluang kemudian merubah peluang menjadi uang tapi uangnya pun bisa diwakafkan itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin kita mulai dengan sesi tanya-jawab dok baik ini sudah ada pertanyaan dari Pak Nyoman mohon tips sederhana untuk menjadi climber kita definisikan dulu climber ya Pak Nyoman terima kasih pertanyaannya bisa stop sorry sudah saya stop oke 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 baik climber itu artinya kita menikmati tantangan yang tips sederhananya menerima dengan ridho apapun yang Allah kasih kalau itu adalah porsi yang memang harus kita dapatkan untuk mencapai gimana dok ya acceptance ya tips yang paling sederhana adalah menerima cuma akhirnya ada tips and trick lagi nih gimana caranya kita menerima untuk selanjutnya mungkin ranahnya bunuh Rita ini ya ada yang share screen cara termudah untuk kita menjadi climber adalah tadi dua sebetulnya yaitu saat kita punya skill sensitif dan mampu merubah atau konversi amin ibu Ani baik ini saya di spot live cukup mbak nyaman jawabannya silahkan interaktif kalau misalnya ada yang kurang bapak ibu sekalian ada yang ingin bertanya lagi ya tambahannya dok climber itu ada tiga tips ya dok yaitu meleverage capacity mendongkrak kapasitas memperluas wawasan memperkaya pengalaman dan melebarkan networking oke disini juga kita lagi melebarkan networking betul ya jadi jangan berhenti belajar terus belajar saja dari manapun akan lebih bagus lagi kalau kita di mentoring sebetulnya oke selanjutnya mungkin kita bisa upgrade level spiritual karena sebetulnya kan tantangan itu diberikan kepada manusia ada yang bilang karena Allah sayang mungkin saat kita tidak punya tantangan sholatnya masih kurang husu gitu tapi ketika kita punya tantangan entah terhimpit hutang entah keluarga nyaris bercerai apapun itu pasti doanya makin husu oke baik Bu Aini ini ada pertanyaan kedua dari Bu Yani saya selalu merasa takut dengan kalimat sholat kita belum tentu diterima bagaimana mengatasinya kewajiban kita itu sholat adalah wujud kita bersyukur kepada Allah jadi jangan hanya kita berpikir kalau gini yang saya takutkan adalah ada persepsi kalau kita sholat maka kita makin betulnya kan seharusnya bertakwa kemudian setelah kita bertakwa malah tambah diuji makin diberi tantangan itu kan seharusnya makin kita mantap gitu karena tantangan lah yang buat kita makin husuk berdoa dan fokus berusaha tehyani sholat diterima atau tidak diterima itu kan hanya Allah yang tahu kewajiban kita sebagai hamba itu diporsi menjalankan kewajiban sebaik-baiknya sholat pun ada sunah ya dok ya jadi tidak jadi tidak sholat itu kan ada sunahnya gitu jadi gak usah khawatir sholat kita tidak diterima sementara tiga tiga kunci sholat kita diterima yang pertama adalah ikhlas yang kedua melakukan SOP sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau kalau sholat kalau sholat kita sudah ikhlas sholat kita sudah sesuai dengan SOP yang Allah yang diberikan oleh Rasulullah maka tujuan akhir itu diterimanya sholat kita itu bukan ranah kita lagi karena yang memasukkan manusia ke syurga aja bukan amalan kita bukan ridonya manusia tapi ridonya Allah mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Yani dan terus sangka baik ya sama Allah atas apapun tantangan yang diberikan kepada kita Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya ya baik sangka pada Allah ya oke sementara belum ada tiga itu tiga oh tadi oke tiga tiga tipe tiga tipe orang ketika menghadapi tantangan yang pertama adalah quitter ketika dia berhenti berusaha cepat menyerah berhenti kabur atau yang kalau mentor saya biasa bilang itu orang yang gak bertanggung jawab yang kedua yang kedua yang kedua adalah camper camper itu artinya dia cuma diem aja dia bertanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab bertanggung jawabnya sekedarnya doang nah yang ketiga yang ketiga adalah climber artinya adalah dia bertanggung jawab penuh mengambil tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan maaf dok di chat ada lagi nih Bu Sarah baik suami saya meninggal anak saya dua apa yang harus saya lakukan ketika sedang drop hidup rasanya begitu berat sering oleng juga Bu Bu Sarah di sini kita boleh mereferensikan sesuatu ya silahkan referensinya baik ketika kita drop artinya kan kita lagi lowbat nih kalau kita lowbat handphone biasanya diapain kalau lowbat charge exactly jadi artinya kita sedang memerlukan charging charging itu bisa dilakukan dengan tiga cara yang pertama charging akal dengan ilmu dengan datang ke majelis ilmu seperti hari ini baca buku buka video motivasi menambah insight ikut kelas-kelas WAG apapun untuk ilmu lakukan dulu dua itu satu dulu itu kemudian charging charging hati dengan zikir dan ibadah lakukan kegiatan ibadah yang luar biasa tahajud luar biasa puasa daud luar biasa sedekah sedekah getar hati kalau saya sebutnya luar biasa lakukan hal-hal yang luar biasa ibadahnya terus-terusan dan fokus saja pada kebaikan-kebaikan yang ketiga chargingnya jelas kadang-kadang ketika kita punya masalah kita suka lupa kalau kita perlu mengasihi diri kita perlu mencintai diri kita salah satu bentuk mencintai diri kita adalah makan makanan yang sehat bergizi barokah kalau empat sehat lima tempurna enam halal tujuh barokah jadi referensi yang bisa diikuti juga adalah kalau saya karena sangat berhasil juga dengan EFT maka drop itu kan karena kesedihan ditinggalkan dengan pasangan itu kan sedih ya gitu jadi ada yang harus dirilis ibu kalau ada yang perlu dirilis maka rilis saja EFT bisa menjadi salah satu tools untuk rilis emosi selain dari tiga hal tadi semoga bisa menjawab semoga bisa di mute dong semoga bisa menjawab ya Sarah silahkan ikuti beberapa acara-cara kami di SIN LSC juga icon talks yang intinya juga adalah self development dan kita mengembangkan diri kita dari semua dimensi spiritual kemudian kesehatan karier keuangan semua sisi dari dimensi kita silahkan Bu Sarah untuk bisa ini gabung di acara-acara kami Insya Allah positif oke ya untuk sementara sudah cat tidak ada saya coba ada yang rest hand gak ya oke baik oke kalau yang tadi ini sambil menunggu pertanyaan ya Mbak Amy kalau saya lihat dari perjalanan Mbak Amy semua pendekatan di di ini ya di misalnya semua pendekatan di dilakukan ini yang pertama dari isu spiritual betul mendapat tantangan tantangan baik itu di UMKM dan kondisi pandemi kemudian juga Mbak Amy juga mendapat ujian di dimensi keluarga ya dengan suami ya itu kan kadar rumah tapi bagaimana tadi yang Mbak Amy bisa melewati kondisi ini berhasil menghadapi kondisi-kondisi ini nah kalau saya lihat yang dilakukan adalah pertama resisi spiritual kedua adalah melakukan semua pendekatan-pendekatan tadi meningkatkan pengetahuan dengan belajar belajar kepada siapapun ya kemudian jadi teaching kemudian mentoring juga lalu healing ya betul counseling kompleks ya dok ya semua dilakukan counseling termasuk mentoring mentoring ya kemudian training training ya lalu coaching ya semua lengkap ya selain apa namanya pendekatan-pendekatan itu tentu saja juga motivasi dari diri yang luar biasa ya mungkin ibu-ibu bapak-bapak bisa silahkan belum ada tanya lagi dari mulai tahun 2018 ya kondisi mbak sebelum EFT itu kan 2018 ya tantangan pertama betul ya dari 2008 sampai 2018 dong 2008 sampai 2018 tapi mengetahui EFT 2018 2018 kodarullah kodarullah oke dari pengalaman ini semua pendekatan baik ya tadi training counseling ya untuk healing kemudian mentoring kemudian consulting juga ada konsultasi ada coaching efektifitasnya mana yang paling dirasakan yang paling yang paling ini kalau ini sendiri pendekatan yang paling terasa jadi kayak ini dok ini tuh kayak kayak kita apa ya menjelaskannya kan yang kan terakhir ini aku kan di mentoring ya kan dengan Gus Reza orang ngeliatnya tuh percepatannya disitu orang yang kenal Aini dari tahun sebelum tahun 2018 itu langsung wow gitu ya tapi mentoring tidak akan secepat itu apabila kita belum healing dok belum selesai betul jadi itu kayak macam rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ketika tantangan itu datang 2008 sampai 2018 yang tadinya Aini penyabar menjadi tempra mental kemudian kan masalahnya itu kan tempoh hari Aini datang dengan kenapa Aini sekarang jadi galak itu sebenarnya karena yang menyadarkan itu adik yang dari kecil Aini asuh kemudian dia taunya Aini itu orang yang sangat penyabar sekali kenapa 2018 itu jadi kayak singa menyeramkan dikit-dikit marah berani konfrontasi dengan orang lain luar biasa kemudian ketika kita sudah selesai dengan healing maka proses coaching dan mentoring itu 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 percepatan dong jadi leverage-nya itu disitu kita selesai dulu dengan diri kita kemudian pelan tapi pasti dalam dua tahun artinya Alhamdulillah Aini sampai pada Aini yang hari ini oke saya coba rangkum kebetulan kami kemarin baru dapat pelajaran dari ikon dari Pak Heri Pak Heri Susilo intinya adalah self-evoluation self-healing kemudian set target action plan take action sama self-reflection seperti itu nah untuk set target action plan dan sebagainya nanti bisa dibantu dengan melalui proses tadi ya mentoring coaching dan sebagainya bahkan training betul baik Pak Ibu sekalian ini pengalaman Bu Aini dalam perjalanan hidupnya yang tadi kita sudah dengar tantangannya sangat besar ya dari sisi keluarga maupun kemudian saat pandemi sisi bisnis juga mendapat kendala yang sangat besar tantangan yang sangat besar tapi Alhamdulillah Mbak Ibu bisa melewati masa-masa ini dengan penuh perjuangan karena memilih sebagai klien pada dengan selain dari motivasi dirinya sangat besar tapi juga dibantu dengan beberapa pendekatan dan tentunya juga selain itu adalah memilih habitatnya ya betul sekali dok memilih habitat yang tepat kita perlu memilih habitat kita ya oke oke ya oke oh ini komentar dari Pak Nyoman komentar dari Pak Nyoman ya ya oke baik Mbak Imi karena sudah tidak ada ini jam tinggal 5 menit juga ada tips atau mungkin bisa di closing statement baik tidak penting besar atau kecilnya tantangan tapi menjadi penting bagaimana kedekatan kita sedekat sedekat apa kita dengan Tuhan kita dan sesehat apa hubungan kita dengan sesama manusia itu aja dok saya sampai tertegun bisa diulangi tidak penting seberapa besar atau kecil tantangan kita tidak penting tidak penting seberapa besar tantangan kita betul akan tetapi yang menjadi penting adalah seberapa dekatnya kita dengan Tuhan dan seberapa sehatnya hubungan kita dengan sesama manusia Masya Allah ya jadi yang penting adalah seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa sehat hubungan kita dengan orang lain sesama manusia oke baik Bapak Ibu sekalian saya rasa closing statement yang sangat inspiratif sangat menggugah buat kita semua bagaimana kita ke depan dalam pandemi ini tantangan sangat masih menghadang kita tapi tentu saja dengan tips yang disampaikan tadi oleh Bu Aini bisa menjadi bekal kita semoga kita semua bisa mempunyai jiwa sebagai climber ya dan tadi sekali lagi salah satu tipsnya juga adalah bagaimana semakin dekatnya kita kepada Allah dan semakin baiknya hubungan kita kepada sesama manusia ya oke kalau saya bisa tambahin kalau saya boleh tambahin juga perlu kita juga mencintai diri kita sendiri ya ya mencintai diri sendiri mencintai orang lain dan tentunya juga sayang sama Allah semoga semakin kita semakin sayang dan disayang sama Allah baik masya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas partisipasinya insya Allah ilmu yang didapat membawakan keberkahan buat kita semua ya amin mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh